Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial desain gratis asastudio.org Sekarang kita berada di video 3, pengenalan komputer dasar Dan disini saya akan mengajak Anda untuk mencoba mencari tahu Jika saya berada di gambar pertama Apakah menurut Anda ini komputer? Ini adalah bagian dari komputer yang bernama CPU CPU tidak akan bekerja jika dia tidak ada monitor, dia tidak ada memori, dia tidak ada hard disk, dia tidak ada keyboard dan banyak komponen yang lainnya yang harusnya ada di sebuah komputer Dan intinya, komputer adalah sebuah rangkaian komponen dari beberapa macam kepentingan Jika kita ingin menulis, kita harus mempunyai keyboard Sebuah input yang kita bisa lakukan untuk memberikan huruf-huruf atau karakter Dan saat kita sudah mempunyai semua komponen yang ada, kita sudah mempunyai memori, kita sudah mempunyai banyak hal Dan banyak orang bilang bahwa ini adalah komponen lengkap komputer Tapi saat kita tidak bisa menghidupkan, berarti itu belum sepenuhnya komputer Karena apa? Jika kita kembali ke materi awal, komputer adalah sebuah fasilitas di mana kita bisa menggunakannya untuk beberapa kepentingan Bahkan banyak kepentingan Jika komputer itu tidak bisa dihidupkan, berarti kita tidak bisa bekerja dengan komputer yang kita miliki Intinya seperti itu Di sini, saat kita sudah mempunyai perangkat dan komponen perangkat keras, hardware Yang biasa disebut orang hardware Sudah lengkap, mulai keyboard, macam-macam kita sudah memiliki Dan di sisi lain, di komputer, itu ada yang namanya software, perangkat lunak Tanpa perangkat lunak tersebut, komputer juga tidak ada artinya Mudah-mudahan dari sini Anda sudah bisa membayangkan Sebenarnya apa itu komputer? Komputer adalah hardware dan software Yang masing-masing dua komponen besar tadi, itu tidak bermasalah Intinya seperti itu Jadi kita bisa menggunakan software yang berada di hardware yang namanya komputer tadi Dan software serta hardware tadi, kita sebut komputer Jadi banyak sekali komponen yang ada di dalam komputer Dan dengan semua komponen yang lengkap, dengan semua komponen yang aktif dan hidup tadi Kita bisa menggunakan komputer ini untuk berbagai macam kepentingan Kita di sini ada keyboard, ada mouse, ada ini CPU, di sini ada CD room, di sini ada monitor Tapi bagaimana jika laptop, di sini ada monitor juga, ada CPU yang CPUnya kecil di sini, di dalam sini Dan di sini ada keyboard, karena keyboardnya aslinya rusak, saya memakai ini Dan intinya laptop saya masih bisa berjalan dengan normal dan masih bisa mengerjakan sesuatu Dan intinya tetap kembali ke saya, saya bisa mengerjakan itu atau tidak Jadi kita kembalikan bahwa perangkat, bahwa komputer adalah sekedar perangkat Kita membutuhkan pengetahuan tertentu untuk dapat bekerja dengan komputer sesuai dengan yang kita inginkan Intinya seperti itu Dan di tutorial selanjutnya, saya akan membahas beberapa kepentingan Yang saya akan mengupas satu persatu nanti saat kita membutuhkan audio Apa yang kita butuhkan, perangkatnya mungkin semacam itu Dan yang kita gunakan di komputer itu bagian yang mana, mungkin semacam itu Dan selanjutnya mungkin saya akan mengenalkan juga tentang hardware Mulai dari komponen-komponen terkecil dari komputer, saya sudah mempunyai beberapa CPU yang tidak terpakai Dan itu nanti saya rencananya untuk memperkenalkan kepada Anda bagaimana komponen-komponen itu Dan mungkin semintas tentang kepentingan komponen-komponen yang ada di komputer itu Oke, mungkin seperti itu Dan di sini, di pemahaman tentang komputer, di playlist ini mungkin ada sekitar 4 atau 5 Dan selanjutnya saya akan membahas hardware Dan selanjutnya lagi akan membahas software Dan mungkin saya juga akan membahas tentang instalasi Windows dan banyak hal tentang komputer dasar Dan intinya bagaimana kita bisa menggunakan komputer dan komputer itu dari nul Kita bisa nginstall sendiri, kita bisa macam-macam dengan komputer yang kita miliki Intinya seperti itu Dan jika Anda menyukai tutorial yang sudah saya buat, pastikan untuk subscribe di channel saya Dan sampai jumpa di materi selanjutnya Salam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!